yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel saya cak didik petani pemula yang sudah lama tidak ngonten di lahan bos nah ini bukan karena memang kita sibuk atau apanya Hai alasannya gini bos ya satu bulan ini kita saya ya terutama saya ini bos Alhamdulillah masih diberi sakit bos masih diberi sakit satu bulan ini ini baru aja pemulihan bos ya kita ini sudah Hai satu bulan lebih tidak sambang lahan jadi yang rawat lahan kita kita terpaksa pakai ini tenaga bayaran bos ya karena satu bulan ini kita kena ini tapi percaya pos ya ini dalam Dulilah udah mendingan tak doakan untuk dulur-dulur semuanya tetap sehat tetap semangat bertani nah jangan semangatnya jangan terlalu semangat banget bos ya nanti kita enggak ini enggak peduli sama kesehatan kita karena memang cuacanya juga kemarin enggak menentu bos ya cuacanya sedikit enggak jelas hujan kemudian panas banget nah ini kemarin sudah berhari-hari hujan lagi bos ya nah oke kali ini kita di video kali ini kita cukup ini aja bos kita cukup sambang lahan sambang lahan yang sudah satu bulan lebih tidak kita tidak kita ya bukan tidak kita rawat kita pakai tenaga bayaran ya tidak kita ini kita tengok ke lahan sudah satu bulan lebih ini kondisinya gimana teman-teman yang rawat ini bos ya Nah Alhamdulillah Oke kita keliling lahan nanti kita ke lahan yang satunya juga ya syukur-syukur untuk kita bisa ke semua lahan ya ini masih di lahan pertama nah kondisinya seperti ini bos Ya Allah ini perawatan nih kita kemarin memang agak ini agak telat ya untuk penyemprotan telat karena memang tidak terkontrol ya petaninya lalu yuk tidak terkontrol kemudian pemupukan juga telat ini pemukan sudah kita lakukan bos nah ini bekasnya potong rumputnya juga kemarin sudah ini udah nongol lagi setelah potong rumput kemarin kita ini saya suruh buat lubang teman-teman kemudian langsung dipupuk juga ya ndak sempet dibuat konten teman bos ya karena ini petani dan kameramennya loyo bos nah kondisinya semacam ini bos kondisinya semacam ini tuh buahnya ini kayak eh tahun ini banyak yang belurik-belurik bos kayak ini loh nah kusam-kusam begini ya perawatannya kendor tapi ya mudah-mudahan aja harganya nanti tetap stabil oke kita pindah ke atas pindah ke atas pos nah ini udah belusuk-belusuk kayak gini pos ini pos udah nunduk-nunduk ini saya tuh kan ini pos wah ini udah kayak goa ini kayak goa ini pos kayaknya ini untuk pemupukannya ya pupuknya udah mulai merasukkan daun dan buah pos ya kemarin kita pakai ini pupuk NPK nya kita pakai yang kandungan kalium tinggi yang poster pos kemudian kita pakai pospat juga dan juga masih kita tambah lagi dengan ini ya set a dikit ya kita tambah dikit aja kemarin set aneh karena ya memang musim hujan enggak boleh terlalu banyak nitrogen nah ini pos kondisinya di area atas terakhir kemarin setelah kita apa pemupukan kita aplikasi ini pos aplikasi fungisida yang plus CPT azole ya satu kali kemarin nah harapan kita dengan penggunaan ini apa CPT atau fungisida plus CPT azole ini harapan kita tunas vegetatifnya terhambat kemudian pupuk yang kita berikan supaya fokus ke ini buah kebuahnya ya kebuah dan daun karena ini kayaknya kemarin udah kayak kuning-kuningan gitu loh ya kemarin kita apa nengok itu kayak kuning-kuningan gitu jadi kita semprot dengan fungisida plus CPT ini Alhamdulillah udah kelihatan iju lagi bos kayaknya kita pindah lahan bos ya kita pindah lahan ke lahan satunya ya singkat-singkat aja Hai yang penting udah kontrol lahan bos Alhamdulillah udah sehat Oke kita sampai di lahan kedua lahan kedua kita kontrol juga nah ini pos nah ini di lahan kedua ini kayaknya buahnya sudah ini ya mulai sebesar bekel berbeda ini di lahan yang apa yang kesatu tadi tadi buahnya dominasi ukuran kelereng dan juga yang sudah agak besar ya nah ini bentar lagi kita sibuk ini kayaknya pemasangan tiang ini mudah-mudahan nutut ya waktunya temen-temen juga ada waktu juga temen-temen kita kalau saya sendirian bahaya bos bahaya nanti loyo lagi Hai karena memang masa pemulihan tuh apa lama banget ya Nah ini kayaknya kayak gini lah bos hasilnya tapi tidak apa-apa kita syukuri aja lah yang penting tetap masih tetap produksi waduh ini lebat banget lebat banget bos ya di apa lahan kedua ini yang seukuran apa bula bekel ini banyak nah di lahan ini juga sudah kita aplikasikan pupuk juga untuk pupuknya sama-sama pupuk yang kita gunakan sama seperti di lahan yang lahan yang pertama tetapi di lahan kedua ini belum sempet kita semprot pakai ini fungisida plus CPT asalnya belum sempet Hai nah ini bos tapi udah hijau di lahan itu memang berbeda pertumbuhannya berbeda kemungkinan karena memang kondisi tanahnya juga berbeda Hai jadi untuk penyerapan nutrisinya pastinya juga berbeda Hai walaupun peralatan kita sama dari penggunaan pesticida dan juga aplikasi pupuknya sama tetapi penyerapan nya terkadang berbeda ini karena kondisi lahan atau kondisi kesukuran tanahnya kemungkinan juga berbeda Hai wah lebat banget bos ini kalau yang di lahan kedua ini yang lebat-lebat ini biasanya biasanya enggak ini enggak bisa besar-besar buahnya jadi nanti tanggung lah banyak tanggung tetapi kalau kita pakai pemanenannya nanti kita pakai sistem berjenjang kemungkinan masih cukup bisa terkondisi Hai udah ke bawah ya udah kusam gunurik gunurik pasku nah ini kondisinya nah di lahan yang kedua ini tidak terlalu banyak kita ini tanam sekitar 100 batang saja 100 batang pohon jeruk varietasi madu banyak buah-buah yang rontok buah yang rontok ini belum kita sterilisasi kalau kita cek ini kayaknya kenal alat buah dan juga didukung dengan faktor cuaca yang cukup ekstrim ya hari-hari ini hujannya nginep bos hujannya nginep sampai pagi nah ini juga belum kita cek kondisi tanahnya pihak tanahnya belum kita cek bos kemarin kita langsung pupuk saja tidak kita cek ya bukan saya yang pupuk bos belum kita cek kondisi tanahnya mudah-mudahan masih normal untuk pihak tanahnya kelihatan untuk daun daunnya masih seger hijau dan juga untuk kondisi lahan kita tetap steril dari air yang genang nah kemarin buah-buah yang sebenarnya juga belum siap panen bos ya kalau buah yang seperti ini yang masih kuning-kuning dikit gini tetap kita lakukan pemanenan ini strategi kita untuk menghindari keserangan lalat buah daripada rontok mending kita panen aja walaupun tonasnya tidak terlalu banyak nah mayoritas buahnya ukurannya ukurannya bekel ukurannya bekel bos nah ini bentar aja bos ya di lahan ini kita pindah aja kita pindah ke lahan kering tinggal 2 lahan lagi mudah-mudahan cukup nanti waktunya kalau tidak cukup ya cukup 3 lahan aja kapan-kapan kita update di lahan kering yang satunya juga oke kita otw ke lahan ketiga ini lahan kering bos ya nah ini kita lewat jalan makadam jalan makadam bos ini kalau pagi licin banget kanan kiri seru semua ada yang bakal ada yang sudah rusak gak terlawan oke bos kita sudah sampai di lahan yang ketiga ini di lahan kering lahan kering varietasnya siam pontianak bos siam pontianak ini juga sudah kita lakukan pemupukan juga tapi ini udah ini apa rumputnya udah kayak gini ya nongol nah di lahan kering ini berbeda dengan lahan basah kalau di lahan kering ini sebenarnya kemarin bunganya itu lumayan ya bunganya lumayan banyak tapi karena dengan kondisi cuacanya yang kemarin gak jelas hujan terus panasnya hampir satu bulan juga jadi banyak buah eh apa calon buah yang mengalami kerontokan baik itu kerontokan yang alami atau seleksi alam kalau kita bilang ataupun kerontokan ataupun kerontokan karena faktor cuaca nah di lahan kering ini ukuran buahnya rata-rata sebesar kelereng seperti ini ini gak terlalu kelihatan bos ya seperti ini yang lumayan banyak tapi untuk apa calon-calon buah yang mengalami kerontokan banyak sekali contohnya seperti ini nah musuh utama di lahan kering adalah lalat buah juga ya yang paling ganas sekali terutama di lahan kering ini lalat buah jadi ya sebisa mungkin kalau memang ada satu dua buah yang memang siap dipanen mending kita panen aja bos ya lumayan buat beli tambah-tambahan ya buat beli pupuk ataupun beli pesticida dan kebutuhan yang lain mudah-mudahan ini nanti bisa sampai besar karena ini cuacanya ini sampai bulan dua ya Februari 2024 ini baru aja hujannya baru aja ini dres-dresnya mudah-mudahan nanti masih ada sisa-sisa hujan supaya buah yang masih kecil seperti ini biar bisa sampai panen karena ini di lahan kering kita gak bisa lakukan pengairan ini kemarin juga kita telap melakukan penyemprotan dan juga pemupukan teman-teman ini telap ya kemarin memang cari cari rewang atau cari teman itu susah bos cari tenaga bayaran di tempat saya ini cukup susah karena rata-rata sudah kontrak sudah kontrak dan rata-rata juga memang petani tulen jadi ya sibuk dengan pertaniannya sendiri nah ini di lahan kering varietasnya siampontiana oke mungkin bentar-bentar aja kita ngonten karena ini cuma tujahnya kontrol lahan aja nah di lahan kurang satu kayaknya kita gak nutut lain kali aja kita kesana oke bos mungkin cukup sekian dulu ya video singkat dari saya setelah lama kita gak ngonten nah pesan saya sama dulur-dulur tetap jaga kesehatan bos ya karena rejeki ternyata yang paling berharga itu adalah kesehatan walaupun tanaman jeruk kita ini buahnya lebat kalau kita gak diberi kesehatan ya percuma bos ya ya itu tadi rejeki yang paling berharga menurut saya adalah kesehatan kedua kesempatan yang ketiga ini bos ini yang bisa kita buat bulat balik bulat balik keperawatan juga baliknya juga ke pemasukan pribadi kita untuk kebutuhan kita sehari-hari oke bos cukup sekian dulu video singkat dari saya terima kasih dulur-dulur yang masih setia di channel saya dan juga menyimak video-video saya tentang perawatan saya semoga semua video saya terlumfaat untuk dulur-dulur tani semuanya terutama dulur tani jeruk dimanapun berada oke tetap semangat bertani bos jangan dikasih salam satu doran wassalamualaikum walhamdulillah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati